Kementerian Perhubungan melalui Badan Kebijakan Transportasi dan Direkturat Jenderal Perhubungan Udara serta stakeholder terkait ini mengeluarkan usulan atau rekomendasi sebagai respon atas keluhan tingginya harga tiket pesawat domestik. Melalui rilis tertulis Kepala Badan Kebijakan Transportasi, Bobi Kurniawan menyampaikan berdasarkan hasil kajian dan diskusi dengan pemangku kepentingan terdapat rekomendasi kebijakan jangka pendek dan jangka panjang yang harus diambil untuk menurunkan harga tiket pesawat. Bobi menerangkan kebijakan ini harus diambil lintas sektoral atau tidak hanya oleh Kementerian Perhubungan. Untuk upaya jangka panjang bersama stakeholder dan bidang sumber daya energi, Bobi menyebut perlu mendorong pemerataan harga aftur di seluruh bandara Indonesia. Salah satunya dengan cara membangun kilang secara tersebar. Dengan pemerataan ini diharapkan sektor aviasi di Indonesia menjadi lebih baik dan berdampak positif bagi semua sektor. Untuk kebijakan jangka pendek, Kemenhub merekomendasikan insentif fiskal terhadap biaya aftur, suku cadang pesawat udara, serta subsidi dari penyedia jasa bandar udara terhadap biaya pelayanan jasa pendaratan, penempatan, dan penyimpanan pesawat udara, ground handling throughput fee, subsidi atau insentif terhadap biaya operasi langsung seperti pajak biaya bahan bakar minyak dan pajak biaya suku cadang dalam rangka biaya overhaul atau pemeliharaan. Mengusulkan penghapusan pajak tiket untuk pesawat udara sehingga tercipta equal treatment atau kesteraan pelakuan dengan moda transportasi lainnya yang telah dihapuskan pajaknya berdasarkan peraturan Menteri Nomor 80 Tahun 2012 tentang jasa angkutan umum di darat dan jasa angkutan umum di air yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai. Menghilangkan konstanta dalam formula perhitungan aftur. Hal ini berdasarkan keputusan Menteri ESTM Nomor 17 Tahun 2019 tentang formula harga dasar dalam perhitungan harga jual eceran jenis bahan bakar minyak umum jenis aftur yang disalurkan melalui depot pengisian pesawat udara. Melaksanakan usulan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU untuk mengajukan sistem multi-provider atau tidak monopoli untuk supply aftur. Terkait dengan hal ini, Kemenhub telah menulis surat kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi berisi saran dan pertimbangan tentang multi-provider BBM penerbangan. Hal ini ditunjukkan untuk mencegah praktik monopoli serta mendorong implementasi multi-provider BBM penerbangan di Bandar Udara sehingga diharapkan tercipta harga aftur yang kompetitif. Saudara Ketua Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan atau ABJAPI, Alvin Li bilang, berdasarkan rekomendasi Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Berhubungan tentang kajian penurunan harga tiket pesawat, tingginya harga tiket pesawat domestik disebabkan oleh unsur di luar kendali maskapai penerbangan seperti pajak dan harga aftur. Alvi juga mempertanyakan rekomendasi kebijakan jangka pendek seperti insentif fiskal dan penghapusan pajak menghilangkan konstanta dalam perhitungan harga aftur yang merupakan kebijakan di luar kewenangan Kementerian Perhubungan. Sementara itu untuk perhitungan kembali tarif batas atas dan tarif batas bawah yang merupakan kewenangan kemenhub justru menjadi rekomendasi jangka mendengah. Harga tiket pesawat yang dirasakan mahal ini masalahnya bukan pada maskapai penerbangan tapi pada unsur-unsur yang di luar kendali maskapai penerbangan seperti misalnya pajak, harga aftur. Rekomendasi ini ada kebijakan jangka pendek dan jangka menengah dan jangka panjang. Tapi yang jangka pendek ini mencakup insentif fiskal, penghapusan pajak dan sebagainya yang mana di luar kendali Kementerian Perhubungan. Perumusan kembali atau penghitungan kembali tarif batas atas yang itu sepenuhnya merupakan kemenangan dari Kementerian Perhubungan itu malah ditaruh sebagai jangka menengah.